Ya, saat ini saya sedang bersama Pak Saprudin Abu Bakar, salah satu Presidium Presnas 2021 saat ini. Kita akan menanyakan kepada beliau tentang pembentukan Provinsi Gorontalo. Jadi Pak Saprudin, bisa dijelaskan sejarah singkatnya seperti apa Pak Saprudin? Oke, terima kasih. Nuansa pembentukan Provinsi Gorontalo itu lahir dari berpuluh-puluh tahun yang lalu. Sejak tahun 50-an, 60-an, riak-riak itu ada di masyarakat. Tapi dia baru bersifat parsial kelompok-kelompok. Keinginan memisahkan diri dengan Provinsi Sulawesi Utara itu cukup lama didengungkan. Tapi bentuknya, sebilan tadi, masih bentuk per kelompok-kelompok tertentu. Kemudian, di era 90-an, itu mulai muncul berbagai macam organisasi yang menyatakan diri ingin mendirikan Provinsi Gorontalo. Ada yang dari HBMIG, HMI, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Baik individu maupun kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Nah, memanasnya riak-riak ini itu di era 99-an, 98-an, 99-an, sampai memasuki era 2000-an. Maka terbentuklah beberapa komponen pembentukan Provinsi. Di Jakarta ada namanya Portsmatora, di Makassar juga ada kelompoknya, ada KKIG Makassar, ada HBMIG Makassar. Di mana ada juga ada HBMIG, kemudian kelompok-kelompok masyarakat yang ada di sana. Dan seluruh Indonesia, orang Gorontalo saat itu, berteriak seakan-akan ada kur bersama ingin memisahkan diri dari Provinsi Sulawesi Utara. Di Gorontalo ada beberapa elemen kelompok pembentukan Provinsi, termasuk saya dan teman-teman saya, Arustin Boneh, Nukahuddin Yassin, Harismohasa, Beribad Talipu, membentuk aliansi masyarakat peminiraya atau amatora aliansi masyarakat peminiraya. Esensinya sama dengan kelompok-kelompok yang lain dalam rangka percepatan pembentukan Provinsi Gorontalo. Dari kelompok-kelompok inilah, kemudian itu dirangkum atau dibuat satu organisasi yang lebih kredibel, lebih terarah dan proporsi, maka disenggalkanlah Silatnas I atau Kongres Raiet Gorontalo dilaksanakan tahun 1999 atau mungkin tahun 2000 di kampus atau di UNG. Bulan Puasa, saya masih ingat persis itu, dan lahirlah Presnas di sana. Presnas lah di bawah kepemimpinan Pak Nelson Pemalingo, mengakomodir semua aspirasi dari kelompok-kelompok pembentukan Provinsi ini. Mereka berjuang bersama, kemudian mempersiapkan semua persiapan yang diperseratkan oleh undang-undang pada saat itu. Bagaimana dengan peran para sesepu Gorontalo? Kalau kita bicara peran individu, banyak yang berperan. Contohnya ada Pak Prof. Hasan Abbas Nusi, waktu itu beliau sebagai wakil gubernur selesutara. Kemudian kita kenal juga ada Pak Rahmat Gobel, ada Pak siapa lagi Nasir Gibran. Tapi kalau kita bicara awal-awal pembentukan Provinsi Gorontalo, yang sangat berperan betul itu adalah Pak Nasir Gibran. Dan tenaga pikiran bahkan uang, kita tahu persis beliau sempat menyumbang 170 juta untuk biaya dari komponen ini untuk melakukan perjuangan. Apa namanya ya, membiayai segala gerakan yang ada dalam rangka percepatan pembentukan di Gorontalo. Dan penyumbang ini banyak, banyak ada. Nah, dalam setiap gerakan itu, kita tahu bersama ada beberapa yang harus kita perhatikan. Ada orang yang menyumbang dengan uang, ada yang menyumbang dengan tenaga, ada pikiran, ada koreksi, dan ada doa. Nah, orang tua-tua di Gorontalo ada yang menyumbang dengan doa, agar kita secepat, agar pembentukan Provinsi Gorontalo itu segera terwujud. Ada juga, dia tidak punya tenaga, dia tidak punya pikiran, tapi dia punya duit, ada yang menyumbang pakai duit. Silahkan kalian berjuang, kebetulan karena satu dan lain hal, mungkin karena kesibukannya, dia tidak dapat menyertakan fisiknya dalam perjuangan. Dan itu kita hargai, seperti Pak Rahmat Gobel, itu dia menyumbang 120 juta. Kemudian Pak Nasir Jebran, itu luar biasa. Tenaga pikiran, bahkan duit dia 170 juta. Pak Prof Nelson, walau waktu itu dia baru dosen, duit perjalanan ke Jakarta, dia manfaatkan untuk bagaimana bisa dimanfaatkan duit yang sedikit itu disumbangkan dalam rangka pergerakan. Dan pikirannya, segala macam. Dan banyak, ada Hamzah Isa, ada Agung Mozin, banyak komponen pujuang ini. Kalau kita, kalau lebih-lebih tepatnya, kita lihat di dalam daftar Presnas itu, jelas siapa-siapa yang melakukan apa pada saat itu. Saya kira jangan kita ada dikotomi, jangan ada pertentangan si ini melakukan. Nah, kemudian ada yang bertanya, ini apakah perjuangan kelompok? Tidak. Perjuangan pembentukan Komunisi Gorontalo adalah aspirasi universal masyarakat Gorontalo. Tidak ada klaim. Tidak ada, ini cuma milik KP3G. Tidak milik P4GTR yang waktu itu dipimpin oleh Pak Nasir Mooduto. Ini bukan miliknya Safrudinau Bakar karena saya bergabung dengan Amatora bersama Arus Limboni. Atau ini ala perjuangan dari Porsmatora atau KK. Tidak, ini perjuangan masyarakat Gorontalo secara universal. Jadi sekali lagi, sejarah universal kita jangan masuk dalam wilayah-wilayah seakan-akan perjuangan pembentukan Gorontalo itu hanya diklaim oleh kelompok orang, tidak. Persoalan Depresnas Center atau Depresnas waktu itu belum Depresnas Center, nanti sekarang kita sudah bergabung dalam suatu organisasi pembentukan provinsi Gorontalo dalam rangka merawat provinsi ini kita kasih nama Depresnas Center. Sebelumnya masih Presnas itu mengakomodir semua aspirasi dari semua kelompok pembentukan provinsi. Jadi ini, dan tidak boleh ada klaim-klaiman. Kalau mau diklaim ini milik Presnas, wajar. Karena Presnas itu mewakili semua elemen pembentukan provinsi Gorontalo. Mereka mempersiapkan segala sesuatu yang secara kebetulan Pak Nelson ala pembinaannya. Dan beliau bukan cuma pikiran, tenaga, bahkan materi pun diperbankan pada saat itu. Dan ini sejarah tetap mencatat dan sejarah itu tidak bisa dibohongi ataupun kita berbohong dengan sejarah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!